Kedatangan Asanti di kediaman rumah Fuji saat merayakan Hari Raya Idul Adha membuat Fuji kegirangan dan bersalaman dengan Asanti. Pada momen tersebut Fuji Utami alias Fuji memeluk erat Bunda Asanti dan dipenuhi rasa senang dengan kunjungan Asanti. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji kembali santar dijadikan tandingan adik mendiang Vanessa Angel, Mayang Luciana Fitri. Kali ini, Fuji dibanding-bandingkan dengan Mayang Luciana Fitri ihwal hewan kurban dalam perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Berdasarkan pantauan, mantan pacar Tarik Halilintar itu berkurban seekor sapi limousin betina warna coklat tua dengan corak putih di bagian wajahnya. Pada badan sapi limousin tersebut dituliskan nama Fuji dan ayahnya, Haji Faisal. Lewat akun Instagram pribadinya, Dewi Zuryati membagikan potret sapi limousin pembelian anak bungsunya. Alhamdulillah udah sampai juga sapi uti, bunyi caption yang disertakan Dewi Zuryati, dikutip pada Selasa, 18 Juni 2024. Di lain pihak, Mayang Luciana Fitri terpantau belum kunjung memamerkan hewan kurbannya dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Oleh karena itu, Dodi Sudhajat dan Mayang Luciana Fitri dicurigai tidak berkurban dalam Idul Adha 1445 Hijriah. Di samping itu, salah satu akun fanbase Mayang dengan username Gustav Setiadi juga terpantau hanya mengunggah video lawas hewan kurban Mayang pada tahun 2022. Imbas unggahan video lawas hewan kurban pada tahun 2022 viral kembali dengan atensi 153 ribu jumlah tayangan, Mayang spontan menjadi bulan-bulanan publik. Kurban tahun lalu keluar lagi, ini masih zaman-zaman asuransi gala, tulis seorang netizen. Kurban sekali, diposting tiap tahun dong, kata netizen lain. Sementara itu, sebagian warganet yang lain menyinggung gaji 3 digit Mayang seiring santernya isu tak berkurban dalam Idul Adha tahun ini. Uang berbi artis penyanyi Mayang Maha udah gak berseri, sambung netizen lain. Katanya punya gaji 3 digit, kok gak kurban? Tutur netizen yang lainnya. Seperti diketahui, Dodi Sudajat mengungkap dalam podcast Dr. Richard Lee jika tarif Mayang Luciana Fitri satu kali manggung menyentuh angka 3 digit. Kemudian, honor Mayang bermain film adalah sekitar Rp 50 juta. Besaran angka tersebut terungkap saat dia menjadi bintang tamu podcast Ray Utami dan Pablo Benua. Seperti yang kita ketahui istilah aura maghrib belakangan ini populer di media sosial. Istilah ini sering digunakan netizen untuk hal negatif, yaitu mencela seseorang yang memiliki warna kulit cenderung gelap. Julukan aura maghrib sering disematkan netizen untuk selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji hingga membuat. Penyanyi jubolan Indonesian Idol, Marion Jola gagal paham. Melansir dari unggahan akun TikTok Ungganlio, tampak momen ketika Marion Jola mendiskusikan perkara Fuji yang sering diajak netizen memiliki aura maghrib. Melihat yang kayak Kak Fuji gitu-gitu, orang bilangnya aura maghrib ya, istilah menjijikannya zaman sekarang tuh bilangnya aura maghrib, kata Marion Jola. Melihat yang kayak Kak Fuji gitu-gitu, orang bilangnya aura maghrib ya, istilah menjijikannya zaman sekarang tuh bilangnya aura maghrib, kata Marion Jola. Istilah aura maghrib erat dikaitkan dengan penampilan seseorang yang memiliki warna kulit cenderung gelap. Banyak yang menilai jika istilah ini berbau rasa